Petani di kampung hanya bisa bersabar menghadapi musibah banjir yang berdampak pada gagal panen tanaman padi mereka. Padahal, waktu panen hanya menunggu beberapa hari saja lagi. Namun karena banjir, tanaman mereka kembali tak dapat dipanen. Samin, seorang petani yang mengungsi di balai kampung Salor mengatakan, lahan padinya seluas 2 hektare tak bisa dipanen lagi akibat rendam banjir. Padahal tahun sebelumnya, dirinya juga mengalami gagal panen. Pasti rusak sih itu semua. Sudah busuk, tumbuh lagi.